Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi untuk operator, operator ini merupakan simbol-simbol yang dipakai dalam operasi data pada suatu pemrograman ya. Nah, biasanya operator ini nanti dipakai ketika kita melakukan eksekusi program. Nah, untuk jenis-jenis operatornya sendiri, di sini ada, sebenarnya ada lagi ya turunan dari operator ya, tapi untuk yang lebih, apa namanya, yang sering digunakan, di sini ada empat ya. Jadi, yang pertama di situ ada operator penugasan, aritematika, pembanding dengan logika. Nah, jadi intinya operator ini dipakai untuk operasi data dalam suatu program ya. Oke, nah, ini salah satu jenis operator yang tadi adalah operator penugasan ya. Nah, kalau untuk operator penugasan ini, dia dipakai untuk memberikan nilai ke dalam suatu variable. Nah, biasanya tandanya itu adalah sama dengan. Nah, ini untuk sederhananya seperti ini ya. Jadi, kalau tadi kita memberikan nilai pada suatu variable dan ada tanda sama dengannya, artinya kita sudah menggunakan operator penugasan. Nah, untuk bentuk-bentuk operator penugasan, ini bisa kalian lihat di tabel yang ada di sini ya. Jadi, selain sama dengan, kita juga bisa menggabungkan dengan operator lainnya. Nah, di situ kalau misalkan lebih variasinya ada plus sama-sama dengan, min sama dengan, kali sama dengan. Nah, jadi ini sebenarnya gabungan dengan operator aritematika ya. Nah, intinya di situ ada sama dengannya, karena dia memberikan nilai. Ya. Jadi, kalau misalnya yang plus sama dengan ini kan dia, apa namanya, melakukan penjumlahan pada variable X ya. Ini contohnya ya, seperti ini. Nah, tapi di situ ada proses pemberian nilainya, menggunakan sama dengan. Jadi, dia tetap disebut sebagai operator assignment atau penugasan. Nah, ini kalau misalnya dijabarkan, jadinya seperti ini. Jadi, X sama dengan X tambah 3. Nah, cuma untuk bentuk penulisannya, dia bisa dibuat seperti ini. Nah, oke. Berikutnya, selain itu ada operator aritematika. Nah, operator aritematika ini yang paling sering kita pakai untuk melakukan operasi perhitungan yang umum. Jadi, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, ini kalau untuk perkalian, kemarin ada yang nanya ya, kita menggunakan tanda bintang ya. Kemudian, kalau untuk pembagian, pembagian di sini kita tidak menggunakan tanda titik 2 atau tanda strip ya. Biasanya kan kalau di matematika seperti itu. Nah, kalau untuk di pemrograman, operator pembagian ini menggunakan tanda garis miring ya. Atau apa ini, backslash ya. Oke, kemudian ada lagi namanya sisa pembagian atau modulus ya. Nah, jadi simbolnya adalah persen. Simbol dari operatornya adalah persen. Jadi, fungsinya ini adalah untuk mencari sisa pembagian dari dua bilangan yang dibagi. Nah, jadi kalau kalian sudah belajar tentang aritematika, biasanya ada yang namanya sisa pembagian atau modulus ya. Jadi, kalau misalnya kayak lima dibagi dua, itu kan tidak habis dibagi ya. Nah, itu ada sisanya. Jadi, sisanya itulah yang menjadi nilai dari suatu, apa namanya, hasil dari operator modulus ini. Jadi, kalau misalnya tadi lima bagi dua, sisanya adalah berapa? Satu. Iya, satu ya. Jadi, jawaban modulusnya adalah satu ya, bukan dua ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi operator yang mirip seperti penjumlahannya. Hanya saja ini sifatnya inkrementasi atau penambahan dengan nilai satu. Nah, biasanya nanti ini akan kita gunakan pada operasi bilangan yang sifatnya berulang, ya, atau looping. Oke, kemudian berikutnya ada min-min. Dia mengurangi dengan satu ya. Jadi, sebenarnya sama juga seperti yang plus-plus tadi, hanya saja dia berkurang satu. Nah, nanti akan kita pelajarinya di konsep looping, ya. Oke, ini saya lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa setelah ini ya. Berikutnya lagi ada operator pembanding. Nah, kalau untuk pembanding ini, fungsinya dia membandingkan dua nilai atau variable. Dan hasilnya itu biasanya true atau false. Ya, jadi yang sering kita gunakan di sini misalnya tanda kurang dari, lebih dari, atau di sini kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, kemudian kalau untuk sama dengan, ya, dalam pemrograman, kita menggunakannya sebanyak dua kali tandanya. Sepertinya. Jadi, bukan hanya sama dengan saja. Karena beda dengan yang tadi ya. Kalau sama dengannya cuma satu, berarti dia menggunakan operator penugasan atau segment. Nah, kalau dia sama dengannya dua, seperti ini, berarti dia menggunakan operator pembanding. Artinya dia membandingkan variable satu dengan variable dua, ya. Nilai dari variabelnya. Oke, jadi itu ya perbedaannya sama dengan satu dengan dua, ya. Oke, ini ada yang baru masuk, ya. Nah, berikutnya ada lagi operator pembanding tidak sama dengan. Nah, ini kita menggunakan tanda seru di depannya sebagai bukti tidaknya, ya. Tidak sama dengan. Nah, jadi ini kebalikan dari sama dengan. Oke, jadi ini sebenarnya lebih ke, apa ya, ada ini juga ya, mirip-mirip ke logika juga ya. Jadi, tidak sama dengan, kemudian sama dengan. Nah, nanti lebih tepatnya kita masalah logika dipelajari di sini, operator logika. Nah, untuk operator logika, ini mungkin kalian sudah pernah dengar atau mempelajari tentang konsep true, false, kemudian ada and, or, ya. Jadi, di operator logika ini kita membandingkan dua ekspresi atau ungkapan yang hasilnya itu adalah true atau false. Jadi, mirip seperti yang perbandingan tadi, ya, tapi kalau yang ini dia lebih ke logika, apa namanya, true-false. Oke, nah, untuk operatornya sendiri, di sini ada simbol done sebanyak dua kali, ya. Kemudian, ini namanya and. Kemudian, kemudian kalau untuk yang simbol pipa dua, seperti ini, ya, ini namanya operasi or. Nah, kemudian untuk yang tanda seru tadi, ini operator yang mirip seperti yang tadi, ya, ini artinya adalah node. Nah, dari sini kita bisa melihat ada yang namanya tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran ini biasanya nanti kita pakai untuk membandingkan dua ekspresi atau suatu, apa ya, ungkapan. Apakah dia true dan false, atau false, true, dan seterusnya, ya. Nah, jadi misalnya seperti ini contohnya. Oke, ini ada kondisi atau ekspresi A dan B, ya. Nah, kalau misalnya kondisi A ini dia bernilai benar, B juga bernilai benar, sementara kita menggunakan operatornya adalah N, ya, di sini, ya. Nah, jadi nanti hasilnya itu adalah benar. Ya, jadi kalau kita menggunakan N, kalau dua kondisi ini benar, hasilnya benar. Nah, sementara kalau untuk or, juga sama, ya. Jadi hasilnya dia benar. Kalau dua-duanya benar. Nah, beda halnya dengan yang node tadi, ya. Node di sini dia pakai tanda seru, kemudian, apa namanya, kita kasihnya ke yang ekspresi A, ya. Maka nanti kebalikannya hasilnya. Itu salah, ya. Begitu juga dengan yang B, hasilnya salah. Oke. Nah, kemudian, ada lagi kalau kondisi A-nya benar, B-nya salah, kita menggunakan operator N, maka hasil luarannya adalah salah. Jadi, si N ini, kalau ada salah satu yang salah, ya, dia akan menghasilkan nilai yang salah. Apalagi kalau dua-duanya salah, ya. Nah, jadi itu aja sih, kalau untuk mengingatnya, intinya si N ini, dia akan berilai benar, kalau dua-duanya benar. Ya, ini kalian bisa lihat yang di bawahnya, meskipun ada yang salah di salah satunya, itu dia hasilnya sudah salah, ya. Apalagi kalau salah dua-duanya, ya. Nah, beda halnya dengan OR. Kalau si OR ini, dia masih ada toleransinya, ya. Jadi, ingat aja, toleransi ada OR-nya. Nah, jadi kalau misalnya, oke, yang tadi kalau dua-duanya benar, hasilnya dia benar. Nah, tapi kalau ada salah satu yang salah, ya, si OR ini dia tetap membenarkan. begitu juga dengan yang ini. Kalau salahnya ada di kondisi A, si OR-nya tetap membenarkan. Kecuali kalau dua-duanya salah, baru benar-benar disalahkan, ya. Oke. Nah, untuk yang ada notenya ini, sebenarnya kebalikan dari yang kondisi A-nya ini, ya. Jadi, kalau yang A-nya B, dia pasti S. yang ini S, dia pasti B. Begitu juga dengan yang untuk kondisi B-nya. Jadi, sebenarnya nggak terlalu... Ya. Jadi, kalau untuk yang notenya ini, sebenarnya nggak terlalu sering kita gunakan, ya. Tapi nanti ada suatu kondisi, kita memerlukan ada tanda seru di depan suatu, apa namanya, suatu variable, ya. Oke, nanti kita bisa lihat di contoh-contoh program ini. Oke, ini untuk operator logika. Masih ada lagi, ya. Kalau nggak salah, ya. Oh, udah. Oh, udah cukup, ya. Jadi, tadi disini saya hanya menerangkan ada empat, ya. Empat operator dasar yang akan sering kita gunakan. Nah, disini ada contoh programnya. Ya. Nah, jadi kalau kalian misalkan ingin mencoba, ini sebenarnya tinggal diketik aja, ya. Di IDE-nya, ya. Entah itu menggunakan depth++ atau code block. Kalian tinggal menggunakan. Nah, disini ada contoh penggunaan operator aritematika. Nah, kalau kalian lihat, mulai dari yang pertama, ya. Struktur dari bahasa programnya sendiri, kita selalu menggunakan input, ya. Ada yang masih ingat? Input ini apa? Compiler who? Compiler. Oke. Pre-processor directive, ya. Lebih tepatnya, ya. Kalau compilernya sendiri, itu sebenarnya ada di dalam apa namanya, software-nya, ya. Jadi, compiler itu kan kayak semacam apa, ya. Satu kesatuan dengan tools yang kita gunakan. Misalnya kayak depth++. Nah, itu dia ada compilernya. Nah, tapi kalau untuk istilahnya ini, lebih tepatnya sebagai pre-processor directive, ya. Dia sebagai pengarah, mengarahkan file library yang kita butuhkan. Nah, disini kita membutuhkan namanya file library Eostream. Ya. Jadi, ingat kalau kemarin kita sempat menyinggung namanya file library, disitu ada file-file header yang isinya adalah fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan dan itu sudah disediakan dalam C++. Nah, kalau untuk Eostream ini kan kaitannya dengan fungsi C in, C out, ya. Makanya kita pakai Eostream. Nah, kalau kita lihat disini, ini juga nanti using namespace ini nanti ada dibahas sedikit, ya. Jadi, intinya disini kita menggunakan using namespace STD supaya bisa mengakses C out, ya. C out, kemudian nanti kita tidak perlu satu-satu mendeklarasikan STD, C out, STD, C in, gitu ya. Di setiap baris programnya. Jadi, kita sudah otomatis mendeklarasikan si STD atau standar library-nya ini di atasnya, ya. Jadi, tidak perlu dibuat satu-satu di setiap C out, ya. Nah, untuk contoh dari operasi aritematikanya sendiri, ini saya buatnya langsung, ya. Jadi, dalam suatu variable X ada proses penjumlahan, ya. 100 tambah 50. Nah, ini kan ada operator aritematikanya. Kemudian, tampilkan nilainya. Cara menampilkannya, tanggil variabelnya, ya. Maka, nanti hasilnya adalah penjumlahan dari 100 tambah 50. Nah, kemudian, kalau yang contoh berikutnya, ada menggunakan operator perkalian, ya. Nah, ini variabelnya saya buat terpisah. Jadi, bisa menampung nilai yang pertama 5, kemudian yang variabel Y-nya ini nilainya 3. Kemudian, si out-nya, ini bisa langsung dibuat seperti ini, ya. Proses perkaliannya, ya. Atau bisa juga tadi kalian buat dulu proses perkalian apa namanya, X kali Y-nya, ya. Kalian bisa tampung dulu dalam suatu variabel. Di contoh yang sebelumnya tadi ada, ya. Jadi, misalnya di sini kalian ingin menampung hasil perkalian X, Y-nya itu dalam variabel Z. Maka, yang harus kalian lakukan apa? Yang pertama. ada yang mau kasih saran atau masukkan? INTZ Oke. INTZ INTZ Sama dengan Oke, sama dengan X kali Y-nya, ya. Oke, itu ya. Jadi, kalau kalian mau membuat satu variabel lagi yang menampung hasil perkalian X dengan Y, maka di sini perlu deklarasi, ya. Deklarasi tipe datanya integer, kemudian nama variabelnya Z. Baru di situ apa namanya formulanya, ya. Nah, ini misalnya ditambahinnya di sini, ya. sebelum C-out, ya. Nah, ini mungkin agak susah, ya, kalau nggak dipraktekin, ya. Tapi mungkin ini untuk gambarannya aja, ya. Nah, jadi ini ditaruhnya di bawah sebelum C-out, ya. Nah, baru setelah itu mau ditampilkan, ya. Nah, kalau menampilkannya gimana? Oke. C-out apa? Suaranya enggak jelas, ya. Oke. Rung ke belakang. Coba resen aja deh yang mau ngasih pendapat. Misalnya lihat, malah. Ada yang mau resen? Kok malah enggak ada? Oh, ya. Oke. Ada Rosy, Sylvie. Oke. Gimana, Rosy? C-out, Z. bukan, Bu? C-out. Oke. C-out, Z. Oke. Tanda apa namanya? Kurungnya gimana? Kurungnya ke kiri. Lebih kiri. Iya. C-out, ya. Oke, langsung seperti ini. Gini aja. Titik koma. Oke, iya. Titik koma. Jadi, betul, ya. Untuk menampilkan variabelnya, kita tinggal panggil aja variabel yang menampung hasil perkalian dari X dengan Y-nya. Jadi, bisa caranya seperti ini. Bisa juga langsung seperti yang di contohnya, ya. Nah, ini sebenarnya tergantung kalian enaknya yang mana, ya. Nah, itu untuk contoh dari operator aritematika. Oke, ini saya selesaiin dulu, ya. Nanti baru setelah selesai satu operator. Kalau mau ada sesi penyajawab, baru bisa dibuka, ya. Oke. Nah, kemudian contoh berikutnya ada operator penugasan, ya. Nah, ini sebenarnya gampang, ya. Tadi kita lihat aja di situ. Dia memberikan nilai dengan menggunakan tanda sama dengan. Nah, ini udah udah gampang, ya. Bisa dipahamin. Nah, ini juga kalau untuk yang gabungan tadi ada tanda plus sama dengan. Itu artinya dia menambahkan nilai variabel yang lama dengan nilai yang baru. Jadi, kan kalau yang seperti ini tadi artinya adalah X sama dengan X tambah 3, ya. Ini seperti ini tadi. Nah, itu. Jadi, kalau dari hasil ini si out-nya berapa? 23. Ya, betul. 23, ya. Jadi, tadi untuk yang operator assignment atau penugasan, dia bisa kita gabungkan dengan operator aritematika, ya. Nah, untuk penulisannya seperti ini. Jadi, dia plus dulu baru sama dengan. Oke. Semoga ini apa namanya bisa dipahamin, ya. Untuk contoh-contoh dari operator. Nah, berikutnya ada operator perbandingan dan logika, ya. Nah, ini sekaligus aja, ya. Dalam satu slide. Nah, jadi kalau untuk yang perbandingan tadi kita sudah apa namanya bahas ada lebih besar lebih kecil lebih besar sama dengan, ya. Atau mungkin ada tanda seru sama dengan, gitu, ya. Artinya tidak, ya, logikanya. Nah, ini kita bisa gunakan untuk membandingkan dua statement atau dua nilai dari variable. Nah, untuk contoh yang pertama, di sini misalnya kita mau membandingkan nilai variable X dengan Y di mana di situ kita buat aturannya X lebih besar dari Y. Maka nanti si out yang muncul ini adalah berupa nilai, ya. Apakah dia true atau false. Jadi, kalau misalnya dilihat di situ X-nya 7 Y-nya 4 berarti dia X-nya lebih besar dari Y. Maka yang dimunculkan hasilnya adalah 1, ya. Artinya true. Seperti itu. kemudian kalau untuk yang logika ini juga hampir sama, ya. Hasilnya dia apa namanya true atau false, ya. Jadi, kalau logika tadi ini kita menggunakan operator apa di sini? Tadi yang barusan dibahas. Operator N. Iya, operator N. Betul, ya. Jadi, untuk tanda dan seperti ini, ini kita bacanya N. Nah, untuk N tadi ingat kondisinya gimana? Dia akan bernilai true kalau kalau benar sama benar. Iya, jadi kalau dua-duanya kondisinya benar, ya. Nah, sekarang kita lihat kondisi pertama di sini. Yang pertama di situ dikatakan X-nya lebih besar dari 3. Nah, kalau kita lihat nilai X di sini adalah 5, ya. Berarti nilainya adalah false true. True, ya. True, ya. Nah, kemudian yang kedua, ini kita lihat X-nya kurang dari 10. Eh, sorry. Ini X dua-duanya, ya. Oh, iya. Emang X, ya, berarti, ya. X-nya kurang dari 10. True atau false? True. True. Nah, berarti dua-duanya true, ya. Jadi, hasil akhirnya nanti yang keluar adalah true. True. Nah, ini kalian bisa ganti-ganti di programnya, ya. Kalau nanti mencoba, misalkan kalian ganti ini menjadi Y. Y kemudian dibuat menjadi lebih dari 10, ya. Maka, hasilnya di sini apa? Kalau dipandingkan dengan yang di sini, kan Y-nya 3. Di sini, dia mengatakan Y-nya lebih dari 10. False. false. Ya, jadi untuk yang ini kondisinya true-false, maka hasilnya adalah false. False. False, ya. False. Ya. Ini kurang lebih seperti itu, ya. Jadi, untuk logika and or, ini nanti bisa dicoba, ya. Kalian buat kondisinya sesuai dengan yang ada di tabel tadi. Jadi, true-false, false-true, true-true, atau false-false. kemudian nanti kalian tampilkan atau see out-nya itu dalam bentuk operator and dengan or. Ya. Oke, ini untuk operator. Oke, nah ini latihan aja ya sebenarnya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk operator? Oke, mau nanya, Bu. Boleh, Bu. Oke, sebentar. Ini saya stop dulu untuk record-nya ya. Ini gimana caranya. Supaya nggak terlalu lama sama sih sebenarnya. Terima kasih sebenarnya.